assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube ketemu lagi di channel saya hari ini kita akan membahas sebuah alat di depan kita namanya fiber media konverter tipenya MCS satu satu kosong ini produk dari zimling seperti apakah produk ini dalam satu paket produk ini terdiri dari dua unit temen dikasih pembeda disini ada A dan B alat ini berfungsi merubah atau mengkonversi kabel serat optik atau kabel optik menjadi ke media kabelan jadi atau sebaliknya dari kabelan diubah ke kabel fiberoptik kemudian masuk ke sini ke yang B fiberoptiknya kemudian dikonversi keluar lagi ke kabelan disini kemudian yang menarik dari alat ini alat ini mampu digunakan untuk kabel fiberoptik dengan jarak 20 km nah ini ada speknya disini tertulis fiberoptik jenis single mode jaraknya 20 km kemudian konektornya tipe konektor jenisnya SC perangkat ini dihidupkan dengan tegangan 5V DC dan ini sama juga oke coba kita hidupkan seperti apakah alat ini ya kita masukkan disini sudah hidup powernya kemudian satu lagi buka kartek A dan B kita pasang kabel fiberoptiknya ini tipe SC kita pasang kabel fiberoptiknya ini tipe SC ya ini sama-sama sudah hidup antara A dan B cuma data belum dilewatkan coba kita tes dengan kamera IP kemudian kita hidupkan kamera IPnya dulu ini kita pasangkan ke media konverter A coba kita lihat coba kita lihat lihat ini kita lihat di sini ini alatnya sudah terkoneksi 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 antara kamera IP media konverter A media konverter B kemudian modem nah ini kita asumsikan kamera ini kita pasang pada jarak mungkin 2 kg atau 5 kg menggunakan kabel fiberoptik nah di sini nah di sini data akan dilewatkan dari kamera masuk ke media konverter melalui kabelan kemudian dikeluarkan dikeluarkan di kabel fiberoptik di sini dengan jarak kemudian di sini kemudian di sini kemudian dikeluarkan ke kabel LAN lagi masuk ke modem di home nanti kita bisa akses menggunakan aplikasi di Vision nah kenapa kita repot-repot menggunakan kabel fiberoptik itu mungkin banyak pertanyaan kabel fiberoptik di sini beda dengan kabel LAN ini kabel LAN ini kabel fiberoptik nanti ada kabel fiberoptik yang untuk outdoor kalau kabel LAN hanya mampu kita tarik sekitar 100 meter sedangkan untuk kabel fiberoptik di sini jadi kalau ada kebutuhan kabel yang panjang jaraknya jauh nah kabel fiberoptik ini bisa digunakan karena spek disini untuk single mode itu 20 kg kelebihan dari kabel kabel fiberoptik itu sendiri dimana secara fisik beda dengan kabel LAN untuk kabel fiberoptik ini kan materialnya terbuat dari serat kaca tentulah mempunyai keunggulan dari kabel yang terbuat dari kembaga gimana untuk kabel fiberoptik ini tidak bisa tersambar petir atau tidak bisa terinduksi oleh sambaran petir jadi kalau disini disambar petir paling disini yang rusak dia tidak bisa mengalir lewat kabel fiberoptik karena medianya bukan media logam sedangkan untuk kabel LAN itu kan terbuat dari kembaga jadi kalau kita koneksikan kamera ini kita koneksikan ke modem langsung menggunakan kabel LAN dipasang dengan jarak sekian kemudian ada sambaran petir dia kabel itu akan terinduksi dengan petir makanya disini bisa rusak dan modemnya bisa rusak selamat menikmati 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 oke itu saja yang bisa kita sampaikan semoga video ini bermanfaat buat sahabat youtube jangan lupa like share komen dan subscribe bye bye teman-teman